Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini kami akan memberikan cara membuat video pembelajaran sederhana yang Bapak Ibu bisa lakukan di rumah masing-masing dan dengan menggunakan perangkat seperti laptop dan komputer Tapi sebelum itu Bapak Ibu harus menyiapkan materi terlebih dahulu Nah materi Bapak Ibu bisa menyiapkan dalam bentuk PowerPoint, kemudian Word, PDF, dan lain-lain Selanjutnya kita install dulu software-nya Di sini software-nya kita menggunakan Bandicam Jadi Bapak Ibu jika sudah pernah menggunakan Bandicam atau sudah pernah menginstal Bandicam itu tidak perlu lagi download dan install Karena cara merekam Zoom, Google Meet dan cara membuat video pembelajaran itu menggunakan software yang sama yaitu Bandicam Nah cara download-nya nanti silakan Bapak Ibu cari di Google dengan kartu kunci Bandicam Kemudian kita klik di sini link-nya Kemudian kita download Setelah selesai download Selanjutnya software Bandicam-nya kita install Klik dua kali di software Bandicam-nya Kemudian kita pilih Yes Kita pilih OK saja Kemudian kita pilih Continue Kita pilih Agree Di Next saja Oke kita pilih Install dan proses install sedang berlangsung Sudah selesai menginstal kita klik Finish Dan software Bandicam-nya akan sudah berjalan otomatis Ini adalah tampilan awal dari software Bandicam-nya Bapak Ibu Kemudian kita pilih disini Yang pertama kita setting adalah kita pilih Fullscreen Karena kita mau menangkap semua layar yang ada disini Semua tampilan PowerPoint-nya akan rekam Kemudian kita nyalakan webcam Nah jadi Bapak Ibu jika menggunakan laptop Itu sudah ada webcam-nya ya Semuanya Jadi tinggal kita klik saja disini webcam-nya Kemudian kita centang disini webcam add webcam Oke Nah nanti tampilan webcam-nya itu Dari sebelah kanan bawah ya Bapak Ibu Kita OK-kan saja Kalau sudah selesai Kita pilih webcam Kita tinggal klik Record Nah disini ada Apa ya Bapak Ibu Tampilan webcam-nya sudah muncul disini Jadi kita tinggal jelasin saja Kita tutup saja dulu Bandicam-nya Sekarang kita fokus ke PowerPoint-nya Jadi ini tinggal kita next-ness-kan saja PowerPoint-nya Bapak Ibu Kita add 5 Kita perbesar Kemudian kita menjelaskan Bapak Ibu bisa menjelaskan seperti ini Dengan menghadap muka ke webcam laptop Bapak Ibu Jadi tinggal ngomong saja Jelasin Berikut ini adalah contohnya seperti ini Bapak Ibu Seperti saya ngomong ini Kemudian kalau mau next-kan PowerPoint-nya tinggal klik next Dan ini nanti otomatis sudah terekam Karena nanti videonya seperti ini Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu ada di sebelah kanan Kemudian Ini materinya Jadi Bapak Ibu tinggal ngomong saja Ini suara saya tidak aktif Karena saya sedang memang Mengerekam untuk membuat tutorial Untuk Bapak Ibu Jadi suara saya tidak Kedengeran disini Oke Ini contoh videonya Bapak Ibu ya Selanjutnya kita langsung upload ya Bapak Ibu Jadi videonya Kita upload ke Youtube Disini kita Jadi tadi awalnya pertampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya Kita pilih tab video ini Di sebelah kanan Kanan dari sini Tab video Kemudian ini videonya kita klik Kemudian kita upload Ke Youtube Kemudian judulnya bisa dirubah Bapak Ibu Disini titlenya kita ubah menjadi Materi Mata kuliah Materi komputer Interaksi manusia dan komputer Pertemuan Satu misalnya Oke Ini juga bisa dihapus Bapak Ibu Oke Seperti ini juga bisa Atau mau ditambahkan nama dosen juga boleh Bapak Ibu Dosen misalnya Heri Kurniawan S.com M.com Oke seperti ini Ini biar saja Settingannya seperti ini Biar saja Kemudian kita pilih upload Oke nah disini Bapak Ibu Jika sudah punya Youtube Berarti silakan gunakan Youtube Masing-masing Tapi Bapak Ibu Jika belum pernah pakai Youtube Belum pernah upload ke Youtube Silakan gunakan Akun Youtube kami Jadi disini Bapak Ibu Nanti silakan gunakan akun yang lain Kemudian Masukkan emailnya Bel Dot content Add pancabudi Dot ac dot id Ini ya Bapak Ibu Kemudian kita pilih Berikutnya Kemudian passwordnya Pancabudi 20 21 Nanti juga passwordnya kami berikan ke Bapak Ibu Oke Kemudian kita klik berikutnya Kemudian disini kita klik izinkan Oke Nah proses tadi itu Hanya sekali saja ya Bapak Ibu Untuk pertama kali ketika kita login Dan upload video pertama Untuk video kedua ketiga itu tidak ada lagi proses login Tidak ada lagi proses izinkan seperti yang tadi Jadi dia langsung upload ke Youtube Dan prosesnya nanti seperti ini Bapak Ibu Ini proses upload dan sudah selesai Video yang tadi sudah selesai kita upload Disini statusnya sudah complete Ini linknya Linknya bisa Bapak Ibu copy aja Ya linknya copy Ctrl C Atau di klik kanan copy juga bisa Kemudian kalau kita mau melihat videonya di Youtube Silahkan klik go Dan ini videonya sudah terupload di Youtube ya Bapak Ibu Tampilan nanti seperti ini Bapak Ibu bisa langsung screenshot Atau bisa foto Layar laptopnya Seperti ini dalam posisi seperti ini Kemudian copy file Kemudian copy juga linknya Tadi sudah di copy ya Kemudian kita login ke e-learning Ya dan di learning Kita buat disini misalnya pertemuan Pertemuan satu ya Pertemuan pertama Dan di pertemuan pertama ya kita Kita add disini kita tambah activity nya Kita tambah resource ya Kita ke bawah di menu resource Kita tambah url disini Ya dan kita klik add Kita Kita buat name nya disini Materi Video Pertemuan pertama Dan kita copy linknya disini Link video tadi Kita copy disini Ya Di external url ini Kita copy Dan langsung saja kita Simpan Nah oke Materi video Bapak Ibu Sudah ada di e-learning ya Sampai disini kita sudah berhasil Menambahkan materi di e-learning Ini cara yang pertama ya Bapak Ibu Cara yang pertama Untuk menambahkan link Kemudian ada cara yang berikutnya Cara yang kedua yang lebih bagusnya lagi Tetap kita pilih disini ada add activity Ya kemudian kita pilih resource Kemudian kita pilih label Kemudian kita add Oke Kita buat saja disini materi video Misalnya Kemudian kita block seperti ini Materi video ini Kemudian kita klik link disini Ini tanda link ya Bapak Ibu Kita klik link disini Kemudian kita pastekan link yang Dari Youtube tadi Materi kita Seperti ini Kemudian kita create link Oke sudah selesai Cuman ini saja yang diisi ya Bapak Ibu Kemudian kita save and return to course Dan kalau cara yang kedua Itu videonya bisa langsung di play Oleh mahasiswa nanti di e-learning langsung Seperti ini Kalau cara yang pertama itu nanti kita akan Lari ke Youtube Atau ke buka di Youtube Sedangkan yang cara kedua Nanti videonya bisa langsung diputar di e-learning Link seperti ini Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja Yang mana yang mudah Tapi kami mengharapkan nanti Bapak Ibu Bisa mengupload yang seperti ini Kemudian syarat Bapak Ibu mengajar Selain memasukkan link ke e-learning Adalah membuat forum diskusi Saya kira Bapak Ibu sudah beratau lah ya Kita buat forum diskusi Kita save saja Oke seperti ini Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sudah Boleh di foto ya Atau di screenshot ya Tampilan pertemuan satunya saja Bapak Ibu Seperti ini Yang ininya saja Boleh di foto Boleh di screenshot Setelah itu kita ke portal dosen Kemudian kita pilih absensi Presensi ya di sini Kemudian kita upload bukti Mengajar kita di sini Kemudian kita pilih model apa Model e-learning Kemudian kita pilih judulnya Pertemuan 1 Kemudian kita pilih file Screenshot tadi Ini screenshot saya Kemudian kita Copy linknya di sini Pastikan linknya di sini Linknya kita copy lagi Kita pastekan di sini Oke Jadi Upload Screenshot atau foto Di e-learning Kemudian Masukkan link Dan kita simpan Oke upload sukses ya Bapak Ibu Berarti di sini kita sudah berhasil Mengupload untuk Pertemuan online kita Baik itulah Bapak Ibu Cara membuat video pembelajaran Yang sederhana Dan yang bisa Bapak Ibu Lakukan di rumah masing-masing Dan Bapak Ibu Cukup sekian video ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh